The officer can see you still, so don't worry, okay? Okay. Help me. Oke guys, pada akhirnya kita akan sampai di bagian terakhir episode rekaman 911 terseram part 13. Aku tahu meskipun ini video terakhir dari 911, tapi ingatlah kalau ini akhir dari part 13. Karena kita masih ada part-part selanjutnya, yang dari sekarang bakal tetap aku research dan aku rangkum untuk kalian pastinya. Dan kalau nggak salah, di video kemarin aku ngasih tahu kalau kita masih punya 2 kasus terakhir ya. Sorry, aku ralat, karena di video ini kita punya 3 kasus menyeramkan yang berhubungan dengan wanita-wanita di dunia. Aku tahu, kalau ngomongin masalah yang berhubungan dengan wanita itu, pasti ngeseknya itu sampai ke hati. So langsung aja kita masuk ke kasus selanjutnya. Kasus ketujuh ini juga aku dapat informasinya dari channel YouTube Punix Police. Yang judulnya juga Most Memorable Call. Sama kayak si Jondo di video kemarin. Di mana video ini di upload di channel YouTube itu pada 10 Maret 2021. Dan juga sama seperti Jondo, aku nggak bisa dapatkan informasi detail tentang korban, identitasnya, apa yang terjadi sama si korban, gimana kronologi kejadian yang dialami oleh si korban, dan gimana kelanjutan dari kasus ini. Kayak hukuman untuk si pelaku. So, operator 911 yang bernama Depp Hell, menerima panggilan dari seorang gadis yang merupakan korban dari kekerasan seksual. Yang namanya disamarkan sebagai Jondo. Di mana Jondo ini nelfon 911 untuk minta bantuan, tapi dia nggak bisa ngomong dengan jelas dia butuh bantuan, karena si pejahat ada di dekat dia. Dan pada saat itu, kondisinya dia tuh lagi disekap, lagi disandra. Nah, sekarang kita akan dengarkan rekaman dari Jondo, ketika dia itu berusaha menutupi pengaduan yang sebenarnya itu dengan percakapan drama untuk membohong isi pelaku. Kita dengar dulu rekamannya. Kenapa kenapa 9-1-1? Apa yang keadaan? Okay, never mind. You don't know why you called 911? Yes, I do. Okay, then why did you call? Okay. Do I have to stay right now? Yes. Okay, then never mind. Are you able to talk or is there someone? Okay. Are you in danger? Yes. It's my sister. I want to know. And why can't you talk? Are you afraid he's going to hurt you? Yes. Okay. Has he already hurt you tonight? Yes. Okay. I'm getting help your way. Just stay on the phone, okay? Okay. Did he turn the lights off to the car? Yes. Okay. Betsy, turn off the lights. Okay, the officer can see you still. So don't worry, okay? Okay. Help me. Okay, I'm getting help. Stay on your face now. Okay, I'm getting help. Do not move. Do you understand me? Ma'am, are you okay? Do not move. Do not move. Put your hand behind your back now. Are you there? Yeah. Are you okay? The officer's got him in custody. Thank you so much. Seperti yang bisa kita dengar, Jendo berhasil diselamatkan oleh polisi tepat pada waktunya. Dan si pejahat berhasil diamankan oleh polisi dan mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Nah, disini kembali aku reminding ke teman-teman, Jaga diri kalian baik-baik. Jangan mudah percaya dengan siapapun. Karena berlaku positif dan berbuat baik kepada orang-orang itu memang diperlukan. Tapi harus tetap ospada. Terlepas dari kalian percaya atau nggak sama dia, Pertimbangkan baik-baik ketika ada orang yang ngajak kalian keluar. Jangan sampai kejadian buruk kayak gini terjadi juga sama kita, sama teman-teman. Karena serem banget. Dan aku mau tau pendapat kalian tentang kasus ini, komen di bawah. Next adalah kasus yang nggak kalah serem dari kasus-kasus sebelumnya. Dimana seorang wanita berusia 33 tahun bernama O.T. Sanchez, tercatat sejak lama memiliki penyakit mental. Dia sering keluar masuk rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi. Nah, dalam hidupnya, O.T. ini tercatat pertama kali menggunakan narkoba pada tahun 2006. Dan karena ketergantungannya dengan narkoba, dia harus pindah ke daerah Austin, Texas, Amerika. Yang di sana dia juga dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, di Austin ini, O.T. dinyatakan bebas dari rumah sakit jiwa dan dia diberikan resep obat oleh dokter. Tapi pada tahun 2008, O.T. ini kembali dimasukkan ke rumah sakit jiwa di daerah San Antonio karena 4 penyakit mentalnya kambuh. Di antaranya paranoid, delusi, depresi, dan psikosis halusinasi. Nah, dia dirawat dan dilakukan pemulihan sampai dia dinyatakan sehat kembali. Dan tak lama setelah keluar dari rumah sakit itu, O.T. ini hamil dari suaminya pastinya. Dan selama hamil, dia itu menemui konselor untuk menangani depresinya yang pada saat itu masih belum membaik. Tapi sayangnya O.T. ini selalu menolak ketika diberikan obat oleh dokter. 9 bulan kemudian, bayi dari O.T. lahir dan diberi nama Scott. Tapi setelah kelahiran Scott, depresi O.T. ini menjadi makin parah. O.T. mulai mendengar suara-suara yang kayak memerintah dia, mengejek dia, menyuruh bahkan memaksa O.T. untuk melakukan sesuatu yang berbahaya kayak bunuh diri atau menyerang orang lain. Nah, pada 20 Juli 2009, O.T. dibawa oleh layanan darurat ke rumah sakit medis. Jadi bukan rumah sakit jiwa ya, rumah sakit umum. Karena dia menderita rusak pendengaran dan halusinasi visual. Jadi O.T. ini bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Aku nggak tahu apakah itu hantu atau apa. Dan di sana, O.T. diminta untuk rawat inap. Tapi pada saat itu, ada masalah dengan baby Scott, di mana warna tubuhnya itu udah mulai biru. Mungkin kurang gizi, kurang asi, atau apa, aku nggak tahu juga. Dan mengharuskan bayi Scott ini dibawa pulang dan dirawat oleh adik O.T. yang bernama Priscila Sanchez. Nah, sejak berpisahnya O.T. dengan baby Scott ini, halusinasi O.T. itu makin lama makin parah, depresinya makin parah. Dia mulai, dia bener-bener mulai kayak orang gila yang merasa selalu ada yang ngikuti dia, ada yang ngomong dengan dia, ada yang bisik-bisik di telinga dia. Dan di saat kondisi kejiwanya kambuh itu, dia bener-bener kayak hilang kendali dan bener-bener nggak ada orang yang boleh dekat-dekat dengan dia. Karena itulah, baby Scott ini selalu dibawa pulang oleh Priscila, dan ketika penyakit O.T. ini kayak lumayan pulih, baru bayi Scott ini dibawa ke rumah sakit dan bertemu lagi dengan si O.T. Jadi pokoknya gitu terus lah, ketika O.T. ini penyakitnya kambuh, baby Scott dibawa pulang, dan ketika pulih, baby Scott dibawa kembali, temu kangen gitu dengan ibunya. Hal ini dilakukan agar baby Scott tetap aman, dan nggak ingin terjadi hal-hal mengerikan antara O.T. dengan anaknya. Tapi pada suatu malam, ketika O.T. ini dinyatakan cukup pulih untuk bertemu dengan anaknya, dibawalah baby Scott oleh Priscila ke tempat O.T. berada. Tapi yang nggak terduganya, pada saat semua anggota keluarga lagi tertidur pulas, di tengah malam, O.T. penyakitnya kembali kambuh. O.T. mulai mendengar suara-suara yang memerintah dia untuk melakukan sesuatu pada malam itu. Dan di hari yang sama, O.T. membunuh baby Scott yang baru berusia beberapa minggu. Saat adiknya Priscila terbangun dari tidurnya, dia udah melihat kondisi yang sangat-sangat mengerikan di kamar itu, dan Priscila langsung nelfon 911 untuk segera minta polisi datang dan membantu. Kita dengar rekamannya. Oh, my God. San Antonio, fire, any mask, how can we help you? I'm at 351 Wayside Drive. 351 Wayside? Is it a house or an apartment? It's a house, it's an emergency. Okay, and what's going on? What's the emergency? I'm sorry. What's the emergency? What's going on? My sister, she's her child. Seriously, you hurt her child. How did she do that? What's going on with the child? The baby is dead, Jesus. What did you say? The baby is dead. Tell us the baby. The baby is three weeks, not only three weeks old. Three weeks old? Not even three weeks old, did he? What did she do to him? Oh, she... Or her? She stabbed him. It's not all over the bed. I don't know. All right, ma'am. Stay on the line. You've got to connect me up to the police, okay? Stay on the line. I'm not, I'm here. All right, go ahead. Ma'am, where's your name? My name is Patricia Garcia. Where are they concerned? You're good. Stay there, stay there, Appie. Stay there. I'm sorry. Priscilla, where's your sister at? She's just sitting on the couch. She's going crazy last night. She was hearing voices. She kept bringing me the baby, and finally she calmed down, and I took her back to the baby. And then now I just woke up to her screaming. Okay, how old is the baby? I'm three weeks old, and she's just... The baby's dead. The baby's empty. Somebody come. Okay, there are other ways, buddy, okay? I need the keys so I can open the front door. Oh, my God. Ma'am? Ma'am? Yes, yes. Do not touch the baby. Don't disturb anything in the area there, okay? My mom, my mom was holding the baby. My mom was holding the baby. All right. The baby down. All right. All right, ma'am. Everybody's on the way to help you, okay? I need to find the keys to the front door. No, no, I see nobody's dead. It's okay, baby. Just stay right there. Is that your sister? Yes. Oh, my God. Oh, my God. I can't believe it. Do you stand yourself? I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Sister, I told you to come to me. I'm sorry. Will you tell me that you're not? I was, I'm... I'm not dead up here. I'm standing right here talking to you. Priscilla? Yes? Where did she stab herself? In the heart and in the stomach, she says. No, no. Where did she stab it? I see a stab wound in her heart, yes. Your sister? I'm looking at her right now, yes. Anna? Okay. All right. They're on their way, okay? Oh, my God. Oh, my God. I love you. Yeah, please. I love you. Mama, calm down. I'm ready to do what he told me to. Call Gregory. Mama, I'm on the phone with you and that's right now. I can't call him right now. Ma'am? Yes, I'm going to go ahead and let you go, okay? They're on their way. All right. Bye-bye. Ketika polisi sampai di TKP, dalam reportasinya bahkan polisi mengatakan bahwa mereka melihat pemandangan keji. Keji. Coba, kata-kata keji, definisi kalian itu gimana? Coba kalian bayangkan seseram apa penampakannya. Bahkan polisi membutuhkan petugas psikologi untuk menangani TKP dan saksi mata. Kalian bayangkan sedasyet apa guncangan mental dan jiwa untuk orang-orang, apalagi keluarga Oti yang ada di TKP. Oti terduduk di sofa dengan luka tusukan di dada dan lehernya yang udah terpotong sebagian sambil dia teriak-teriak, I kill my baby. Aku membunuh bayiku. Sumpah aku merinding guys. Ngebayangin kondisi TKP-nya. Gambarannya itu segimana seremnya. Bayi. Nah sadisnya lagi, baby Scott. Bayi malang yang belum genap sebulan ini. Kepalanya udah terpenggal. Dan Oti ibunya bahkan memakan otak baby Scott dan tiga jari kakinya. Oh, baby Scott. Oti bilang kalau suara di kepalanya mengatakan, kalau baby Scott itu adalah bencana yang harus dimusnahkan. Oti mengaku sempat tersedak saat menyantap jari kaki anaknya. Tapi suara di kepalanya memaksa Oti untuk terus mengunyah dan menelan aduh jari itu agar iblis dan roh jahat dalam diri Oti itu hilang. Nah dalam kasus ini, Oti nggak dihukum penjara, tapi dia harus dirawat di rumah sakit jiwa seumur hidup agar hal semacam ini nggak terjadi lagi. Coba, aduh. Ini kasus terberat yang aku bahas di part 13 ini, guys. Sumpah, aku sampai merinding. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Komen di bawah. Aku lemes loh bacanya. Bye. Dan kita masuk ke kasus terakhir yang menimpa seorang wanita bernama Beatrice Sintora. Wanita berusia 25 tahun. Beatrice Sintora putus dengan pacarnya Daniel Sanchez. Sanchez? Oti? yang berusia 31 tahun pada 25 November 2012 ketika Thanksgiving. Nah putusnya mereka ini dipicu karena berantem soal pinjaman duit. Jadi Daniel minjam uang ke Beatrice dan berantem mereka itu sampai ada tinju-tinjuan. Sampai main fisik. Tapi nggak tahu di sini apakah Daniel yang mukul Beatrice atau Beatrice yang mukul Daniel. Tapi pada 15 Desember 2012, Daniel kembali bertemu dengan Beatrice untuk melunasi hutang-hutang dari si Daniel ini. Nah di sini agak ambigu adalah apakah Daniel ini mengembalikan uang yang dia pinjam atau Daniel ini mengembalikan semua uang ketika mereka pacaran. Paham nggak? Jadi ketika mereka pacaran, setiap uang yang dibayarin oleh si Beatrice, Daniel ini ngembalikan uang itu lagi. Aku agak ambigu nih di dua persepsi itu. Cuma dari artikelnya aku baca, Daniel mengembalikan uang kepada Beatrice selama mereka pacaran. Nah di sana ketika mereka bertemu itu, kembali terjadi adegan pukupukulan, tinggi-tinjuan. Dan Beatrice melaporkan Daniel kepada polisi karena ada bukti luka di wajah si Beatrice yang dipukul oleh Daniel. Esok harinya pada tanggal 16 Desember 2012, Daniel ditangkap oleh polisi setempat dan dikurung hanya dua hari. Dan 18 Desember 2012 jam 10 pagi, Daniel dibebaskan secara bersyarat dan Beatrice diinfokan oleh polisi tentang kebebasan si Daniel itu. Nah pada saat itu, polisi menawarkan pelantuan kepada Beatrice semacam penjaga pribadi karena polisi punya indikasi nih kalau Daniel akan melakukan sesuatu kepada Beatrice. Mungkin kesal dan balas dendam. Tapi pada saat itu, Beatrice menolak. Polisi juga menyarankan kepada Beatrice untuk sementara pindahlah ke tempat lain karena Daniel tahu di mana Beatrice tinggal. Tapi kalau nggak tahu ya, kenapa polisi mau membebaskan Daniel padahal mereka tahu kalau Daniel ini mungkin mengindikasi bakal berbahaya untuk Beatrice. Yang pasti Beatrice tetap memutuskan untuk tinggal di rumah, rumah suami dari adik Beatrice. Dan di hari yang sama, 6 jam setelah Daniel dibebaskan, pada pukul 4 sore, Daniel menembak kunci pintu belakang rumah kakak Ipar. Beatrice dan masuk sambil memegang senjata. Beatrice yang sadar langsung nelfon 911 untuk minta bantuan setelah sebelumnya bantuan itu ditolak. Kita dengar dulu rekaman. 9-1-1, what's the address of the emergency? 11-464 I need you to say the address, I can't understand you. 11-464 Okay, repeat the address one more time I want to make sure I have it right. No, no, please, no, no. Hello? Hello? Okay, this is 911, what's going on? I just shot everybody right now. You just shot everybody? Yeah. Okay, what is your name? Daniel Sanchez. Pablo Sanchez? Yeah. Okay, how many people did you shoot? Three. You shot two people? Who did you shoot? My ex-girlfriend. Because she was shooting on me with Roy. Okay. And I'm going to shoot myself right now. Pablo, I need you to stay on the phone with me, okay? Just wait until we get there. Pablo? Yeah. Okay, just stay with me, okay? Don't shoot yourself. Okay. Okay, tell me exactly what happened. Um, about six months ago, I told my girlfriend she did on me. Uh-huh. And, uh, I told Roy to stop talking to her. Okay. I'm doing it and doing it, and he pressed charges on me for kidnapping. I'm not on my phone, but, uh, I want to sue him, so. She pressed charges on you for kidnapping? Yeah. Okay. Yeah, for my girlfriend, too, so she didn't know what she was doing. Okay, who else was there? Uh, what do you mean? Who else was there with you tonight? Uh, my wife? These are two people. Do you know who they were? Uh, her sister and her, and her, uh, husband. Okay. 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 How did you get there? Uh, driving. You drove, you drove there? Yeah. Okay. Are you there by yourself? Yes. Okay. Okay. What room are you in right now? Pablo? Pablo? Hello? Daniel Sanchez membunuh Beatrice Sintora, adiknya Maria Sintora yang berusia 22 tahun, dan suami dari Maria, Max Aguir Ojeda yang berusia 32 tahun, dan setelah bicara dengan polisi, Daniel menembak dirinya sendiri. Pada akhirnya tersangka dan korban semuanya tewas. Dan itulah akhir dari kasus Beatrice Sintora. So guys, itulah, berapa ya? 7, 8, 9. 9 kasus seram di Amerika Serikat yang terekam di telepon 911. Aku harap kalian puas untuk part 13 ini, karena untuk pertama kalinya part 911 kita bahas sampai 9 kasus, dan bahkan harus dipecah sampai 4 video, karena aku takut durasi kepanjangan dan kalian bosan, dengar aku ngebacot. Itu bukan bacot, itu informasi. Ya, aku harap kalian suka, dan semoga kalian puas. Jangan kecewa, walaupun ini part 13 bagian terakhir, karena kita masih punya part 14, yang nggak tahu kapan uploadnya. Dan aku puas banget, karena kita bisa mewujudkan November yang penuh dengan rekaman 911. Dan mungkin part 14 nanti kita juga bisa bikin kayak gini, satu bulan full yang penuh dengan 911. Dan untuk teman-teman yang punya ide-ide pembahasan yang kayaknya seru nih dibahas di Mirror, dan kita tonton bareng-bareng, please komen aja di bawah. Aku pasti catat semua saran-saran dari kalian, dan cepat atau lambat, aku bakal up request dari teman-teman. Dan sampai sini dulu, topik favorit kita. Seperti biasa, kalau kalian suka, klik like-nya. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Tapi tetap jangan lupa subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temannya lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye! Hal ini dilakukan, hal ini dilakukan agar babi, babi,